Hai Oke kali ini saya dapat Yamaha eropnya customer dia minta di retrofit ulang dia sudah masang proyektor di tempat lain tapi gagal poslet geol-geol masangnya terlalu ke bawah ya ini Yamaha erop warna kuning saya terima barangnya seperti ini proyektornya MH1 lah ya tipenya standar apa banyak sekarang King Kong lah tipenya Gorilla tipenya super tipe Ultimate tipe kebo tipe apa tapi yang parahnya itu ya saya terima udah begini nih serotnya silen semua tuh silen semua dua-duanya saya mau masangin dengan baik juga masa begini serotnya juga sama tuh serotnya begini hancur Hai jadi ini orang masang nggak tahu dimana kok mau ya dia terima masa ngampe silen-silen begini kan kacau ini saya nggak mengada-ngada nggak mengada-ngada tidak menjelekan bengkel lainnya kadang-kadang ada orang yang nonton video saya dia komen katanya saya menjelekan bengkel tapi ini kenyataan loh saya nggak mengada-ngada ini yang punya motornya juga mau lagi ke bengkel begituan masang pakai silen-silen begini ini saya suruh masangin ulang gimana memasangnya mau rapi ya mau bagus Oh silennya susah di ibu krok mau nggak mau kita krokin dulu dong ini kalau dia nggak mau beli serot lagi ikan kerjaan nih buat kita udah rusak nih Hai tapi kadang-kadang kita upload video seperti ini ada juga yang mengkomentarkan mengkomentari negatif yang dislike apa ya karena mungkin dia salah satu dari orang bengkel itu ya yang nonton yang bikinnya hancur begini tuh lihat di silenin begini saya bagaimana masa apa saya pasang begini apa adanya ini motor tanpa dibersihin Hai lihat mau nggak mau kan kita bersihin dulu ini bersihin dulu kalau enggak masa kita masang begini nanti ditanya temennya masang dimana lu masa di juragan lampu waduh Hai eh masang juragan berantakan katanya padahal saya tugasnya hanya meretrofit ulang ya dari barang-barang yang sudah ada kita manfaatin karena dia enggak mau keluar duit banyak lagi untuk beli barang yang baru mau nggak mau dia minta kita tolong Hai dipasangin ulang itu loh ya Oke lah kita terima cuman yaitu saya mau memberitahu barang-barangnya hancur gitu loh Hai dimikas ini juga kotor sekali nih kata dia suruh saya betulin karena kenapa dia dulunya masang Hai led selangnya DRL ditempel-tempel saya pakai silangkata kotor minta saya betulin apa minta saya bersihin di krokkin waduh saya bilang agak susah tuh ini aja silennya dibuka itu susahnya bukan main tuh kuku aja nggak bisa gimana di Mika Hai kalau ini masih bisa pakai cara kasar kita kater 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 masa di Mika kita kater Hai nah jadi makanya saya himbaw kepada customer sebelum masang sebelum beli Hai dicari dulu di cek dulu latar belakangnya bisa nggak dia masang jangan bilang bisa-bisa murah harganya Hai pasang bayar akhirnya kayak begini Hai harga enggak beda jauh keluar duit dua kali Hai tetapi hasilnya pun tidak bisa bagus nih kayaknya soalnya berantakan begini hancur Hai ya jadi sebelum masang cek-recek dulu jangan maunya terdengar harga maunya murah kita ngomong harga pasang ini berapa 2 juta 3 juta waduh udah kabur belum melihat hasil kerjanya sudah kabur tapi kalau sudah begini mau nggak mau datang minta tolong was tolong perbaiki dong Hai itu banyak seperti itu ya saya banyak ketemu customer jadi kerjaannya banyak dua kali kerja bersin ini dulu retrofit ulang hasilnya pun nggak bakal bisa maksimal hancur Hai ya jadi ini dia pasang pakai cara pakai cara dewa pakai lemnya yang ini pakai tribun kayaknya ini pakai silan hitam segala macem hancur dah pokoknya ya saya enggak enggak bertujuan untuk menjelek-jelekkan tapi eh Hai jadi deh sendirilah reviewnya ya oke akan kita perbaiki pemasangan ini nanti kita videokan ulang Hai nah ini kita udah buka ya serotnya mau dibersihkan juga susah atau pakai cutter kaya bersihkan sisik ikan lebih gampang ini tuh Hai terpaksa mungkin kalau mau bagus ya pakai serot baru ya kalau pakai serot ini bagaimana tuh Hai krok Hai susah Hai karena silen itu Hai nempel ya resiko juga tangan Hai kebeset apa potong makanya memperbaiki harganya lebih mahal dibandingin bikin baru Hai makanya jadi kalau mau bagus rapi beli barang di luar boleh bawa kemari saya pasangin lebih murah harga pasangnya dibandingin saya memperbaiki seperti ini memperbaiki begini makan waktunya tiga keempat kali lipat dibandingin kalau kita barang-barangnya masih bagus itu tinggal saya retrofit Hai Oke begini habis waktu di Hai ngebetulin serot ini nih masa kita pasang lampu mahal-mahal beli motor keren-keren modip Hai orang lihat wih serot kok kayak begini Hai panuan Hai isinya silen semua itu loh makanya sebelum pasang cari dululah bengkel yang bener-bener bisa jangan cuman bilang bisa tapi lihat prakteknya masang begini itu tidak gampang Hai masang ginian perlu waktu nggak bisa masang 12 jam ditungguin kelar seperti goreng telur bikin nasi goreng tektek tuh kita pesen bank Hai spiring tungguin lima menit mateng bikin beginian nggak bisa bikin begitu perlu waktu 12 hari perlu waktu kalibrasi segala macam setting nah kadang-kadang customer juga tidak mau sabar maunya ditungguin satu jam selesai yang nggak bisa kayak harus sabar biar hasilnya maksimal Oh ini mau dibersihin juga nggak bisa maksimal kita mau dicat mau di amplas juga nggak bisa nih nggak bisa ngelotok silennya udah nempel begitu Oke kita perbaiki ya Hai nah ini udah saya copotin kedoknya eh ternyata juga dia udah dibobok ya bubukannya hancur saya bongkar eh baut-bautnya udah pada hilang Hai kalau bener-bener kabel-kabelnya juga nggak bener tuh potong-potong nih kabel ini Hai makanya ingat kalau menyerahkan motor ke bengkel yang nggak ngerti atau asal kerja ya begitu Hai tapi yang anehnya bengkel itu berani juga ya ngerjain gitu maksudnya nggak punya pengalaman atau juga tidak berkompeten tapi berani terima customer yang penting dapat duit nih penggel Hai ini ditutup pakai apa nggak tahu ini ke details saya bukain dulu Hai Aduh susah banget di lem Hai 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 jadi dia udah dibobok, boboknya gede banget ya boboknya gak sesuai aturan gimana bisa dibobok itu proyektor dengan bener kalau boboknya begitu caranya makanya kadang-kadang dikira masang proyektor itu gampang banyak yang jual online Bukalapak, Tokopedia, proyektor murah iya betul mau masang bagus kan belum tentu bisa makanya mendingan terima beres full set yang penting tau rapi jadi gak seperti ini ya hancur jadi ini saya videokan sebagai barang bukti jadi bukan kita mengada-ngada kita menjelek-jelekan bengkel lain tidak tapi untuk pengetahuan customer baru yang mau pasang jangan sampai anda menjadi korban seperti ini kalau anda menjadi korban kan motor bagus-bagus modif hancur jadinya tapi kadang-kadang saya suka videonya begini tapi masih ada yang nyinyir ada yang komen gak bener saya rasa itu salah satu bengkel yang masangnya begitu yang begini nih yang bener dia marah saya videokan pekerjaannya kali kita video yang begini bukan buat jelek-jelek tapi buat customer tau tuh ada pemasangan orang kacau itu saya bingung orang mau aja masang lagi yang kacau begini yang anehnya kenapa gak minta ganti rugi nih kalau masangnya hancur malah gak berani mungkin punya ilmu kali itu ya bengkelnya punya jimat punya ilmu punya ilmu punya jimat jadi orang masang hancur gak berani komplain customernya customer diem aja mingkem terus cari bengkel lain untuk perbaiki oke lah saya perbaiki dulu lah ya ini micanya mau kita buka ya ini juga udah hancur ya masih buka-bukanya saya rasa dibukanya gak pake blower kalau gak pake oven nih kayak pake main congkel-congkelnya ini belakangnya nih hancur lubangnya gede lubang janda parah ya yang bikin parah parah ya kita perbaiki deh ini micanya udah kita bongkar jadilah seperti itu ya gimana ya bikinnya serotnya juga udah hancur begini dipasangin ulang serotnya peletot-peletot bahannya tipis gimana ya bikinnya bingung saya lubangnya kegedean gimana mau kalibrasinya ya ini proses kalibrasi ya sinar jadi dua proyektor dinyalakan kita lihat sinarnya di atas coba proyektor kiri ditutup buka yang sebelah sini sekarang satu lagi ditutup nah seperti itu ya jadi proyektor kiri dan kanan harus bertemu oke buka nah seperti itu jadi ini kita kalibrasi ya kita manfaatkan yang sudah ada aja lah serotnya hancur ya hancur yang penting kita perbaiki pemasangan terkalibrasi bener sinarnya outputnya ke depan bukan nunduk bukan buat cari belut ya cuma dua meter di depan sinarnya jadi ini bener-bener buat bisa lihat jalan nah ini telah kita perbaiki tapi serot gak diganti ya pengokok ini juga susah keputusannya ya pakai serotnya dia lagi aja yang penting sinarnya sudah saya kalibrasi sudah sesuai ya ini cuma contoh aja yang jelasnya warna biru tapi amaha erop jadi saya ingatkan sekali lagi kalau mau masang carilah bengkel yang profesional yang bisa memasang jangan taunya maunya murah aja hasilnya kayak begini hancur kan dua kali kerja jadi hasilnya juga gak bisa maksimal sekali ya jadi saya sekali lagi gak menjelek-jelekkan tapi untuk customer yang belum beli cek dan recek dululah bengkel-bengkel yang bisa masang dengan baik dan benar dan juga suka banyak yang komen di youtube malah menjelek-jelekkan kita sebenarnya saya juga tidak menjelekkan bengkel nama bengkelnya yang masang pun saya juga tidak tahu siapa jadi saya gak menjelekkan bengkel tapi kadang-kadang ada yang ngeledekin kita ya mungkin dia salah satu orang yang memasang kayak begini gitu loh dia berani terima terima duit aja hasilnya gak bagus hancur dia pasti komen terhadap video ini pasti dia dislike gitu ya oke gitu aja berminat atau mau konsultasi boleh di di lambar selatan 17 blok M nomor 5 grobol Jakarta Barat selamat menikmati